Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andri Alvian Malarangeng akan menjalani sidang perdana hari ini terkait kasus korupsi Sports Center Hambalang. Dalam kasus ini nilai kerugian negara ditaksir mencapai 463,6 miliar rupiah. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andri Alvian Malarangeng yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat olahraga nasional di Bukit Hambalang, Jawa Barat akan menjalani sidang perdana. Dalam proyek ini Andri selaku Menpora saat itu diduga telah menyalahgunakan wemenang untuk memenangkan beberapa perusahaan dalam tender proyek Hambalang. Atas perbuatannya itu Andri juga diduga telah memperkaya diri sendiri. Dalam dakwaan mantan kepala birok keuangan dan rumah tangga Kemenpora Dedikus Dinar, Andri disebut menerima 4 miliar rupiah dan 550 ribu dolar Amerika Serikat. Namun semua uang itu diterima melalui adiknya Andri Zulkarnain Malarangeng atau yang akrabisapa, Coyal Malarangeng. Uang sebesar 4 miliar rupiah diterima Andri melalui Coyal secara bertahap dari PT Global Daya Manunggal. PT Global Daya Manunggal merupakan perusahaan subkontraktor proyek Hambalang. Adapun uang 550 ribu dolar Amerika Serikat merupakan pemberian Dedikus Dinar. Sebagian dari uang tersebut digunakan Andri untuk dirinya yang maju sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres Partai Demokrat tahun 2010. Jurubicara keluarga Malarangeng, Rizal Malarangeng, membenarkan ada uang 4 kardus yang diantar ke rumah Coyal di Menteng. Namun menurut Rizal, uang yang dikirim 5 miliar rupiah itu sudah dikembalikan Coyal ke KPK. Rizal juga mempertanyakan fakta apa yang menunjukkan jika Andri Malarangeng menyalahgunakan kekuasaannya. Penyelahgunan kewenang sebuah konsep, bukan fakta. Faktanya apa yang mengatakan Andri Malarang menyalahgunakan kekuasaannya? Kan harus lihat substansinya. Apakah kuat untuk mendukung konsep dan dugaan tersebut? Kan itu. Sampai sekarang saya belum tahu fakta apa yang didesorkan. Tentu saja tim kuasa hukum mempersiapkan diri dengan baik supaya bisa apapun dakwaan nantinya kita punya argumen untuk membelah diri. Karena kita yakin tidak bersalah. Terus terang ya, kita semua menghargai KPK. KPK sudah punya banyak prestasi yang memukau. Oke? Banyak sekali. Anda-anda di sini kan sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun menyaksikan prestasi demi prestasi. Tetapi bagi saya, ya semua kita hargai. Tapi bagi saya KPK juga manusia biasa. Sebagai manusia biasa, KPK bisa salah. Selama ini KPK belum pernah salah. Tetapi orang, karena manusia biasa yang belum pernah salah, belum tentu tidak akan pernah salah. Bagi saya, inilah pertama kalinya KPK salah. Andi ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2012 dan ditahan pada 17 Oktober 2013. Ia diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, nilai kerugian negara dalam proyek tersebut sekitar Rp463,6 miliar. Selain Andi dan Deddy, KPK menetapkan mantan petinggi Adi Karya dan Tegu Bagus Muhammad Nur, serta Direktur Utama PT Duta Sari Citralaras Mahfud Suroso sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Sementara itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Uru Baningrum ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah terkait proyek hambalang dan proyek lain. Dalam kasus ini, Deddy sudah lebih dulu menjalani sidang di pengadilan tindak pidana korupsi. Deddy Kusdinar dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp300 juta, subsidi 6 bulan kurungan penjara. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.